Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi semua yang penting adalah sehat dan Alhamdulillah sampai setia, setia sampai sekarang untuk menghadiri acara dari awal hingga akhir Dan tidak berlama-lama karena akan hadir kali ini salah satu rektor juga Pak ini yang mau hadir ini kalau Bapak itu kebanyakan dari UIN Beliau yang akan hadir ini dari UBAN Pak, jadi UBAN-nya sudah banyak ya Enggak, semua Bapak tentu sudah tahu beliau ini dari ITS ya, Institut Teknologi Sariah Jadi tetap ada hubungannya Pak, yang akan kita ngobrol-ngobrol yang awal akan kita minta pertanggung jawabannya Kenapa beliau sampai agak sedikit mundur untuk hadir di sini, langsung saja berikan tepuk tangan untuk calon dong Mari Pak, ya Alhamdulillah Ini masih belum kelihatan ini masih pakai Tepuk tangan buat calon dong di sela-sela waktu nganggurnya Masih sempat menyempat, ini kelihatannya aja sibuk Pak, sebenarnya nganggur aja dia diri Pak Silakan Pak, silakan, selamat malam Pak, mohon maaf Tadi sudah saya perkenalkan dari rektor, Bapak dari ITS, Institut Teknologi Sariah Jadi nanti Bapak silakan Anda siapa? Asrek Pak Bismillahirrahmanirrahim Mau izin saya buka masker, Bapak-Ibu? Nah ini baru calon dong Mantap Mas Yaga Biyung, siapa ya? Oh calon dong gitu Sama kan? Beda Siapa ya? Dibuka Siapa sih? Jadi kurang familiar Pak Memang ini wajah yang belum di launching ya gini Pak? Istilahnya wajah saya ini masih ikro Pak ya? Masih belajar Mohon maaf Bapak-Ibu Apa? Lebih dulu datang ya? Iya Saya artinya saya telat Disapa? Banyak rektor-rektor disapa dulu atau? Kaya-kaya kalau saya menyapa satu persatu Mungkin memakan waktu karena ini sudah malam Iya Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir Terutama Bapak-bapak, rektor Saya beri kesempatan untuk bersama-sama menyapa saya Silakan Pak Untuk menghemat waktu Pak Tapi ini kebanggaan buat saya bisa hadir disini Mohon maaf tadi memang Saya sebenarnya sama Pak Menteri hampir Bareng tapi karena delay jadi ya Mohon maaf Saya agak terlambat Harusnya saya jam 4 sudah terbang Tapi Hampir jam 7 Saya pikir-pikir Ya itulah Pak Karena Bapak sama Ibu pasti tau lah Pesawat itu kan Gak bisa mundur Pesawat kan gak bisa mundur Kalau mundur kan harus didorong Pakai mobil itu Makanya Karena pesawat gak bisa mundur Yang paling bisa mundur kan jadwalnya Nah makanya pesawat itu yang dimundurin jadwalnya Karena pesawatnya gak bisa mundur Jadi hanya jadwalnya ya Iya makanya ini pas banget Pesawat itu pakai aftur Bahan bakar pesawat itu aftur Ya cuma jadwalnya yang susah di aftur Saya Mumet saya Tapi Ada pengalaman gak sekedar sharing-sharing Kenapa telat delay ya Ya Delay Delay dimana tadi Delay ya Delay Saya kan Harusnya jam 4 Tadi saya sampaikan Tapi Saya itu Memang punya pengalaman yang kurang Apa ya Dengan mask apa itu Kadang-kadang saya gergetan kayak tadi Tadi saya udah delay hampir 3 jam Iya Bapak Ibu tau kan Kalau naik city link Iya Itu pantun Gak habis-habis Kan saya jadi tambah kesel Pak ya Lucu sebenarnya Orangnya lucu Cuma Waktunya yang gak tepat gitu Udah delay hampir 3 jam Masih aja berpantun-pantun Cuaca Sampai saya bentak tadi Gimana Enggak Saya abdal mati Bentaknya Itu namanya gak berani bentak Takut mengganggu penumpang lain Cuaca 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 Bukan Kalau cuaca gini Tadi sebenarnya Saya itu Sama pengalaman dengan Pesawat itu gini Bapak Ibu Kalau naik pesawat Saya itu punya kebiasaan Paling seneng duduk di Jendela Pak Iya Karena apa Karena saya itu Biasanya kalau di pesawat Begitu naik Saya langsung tidur Biasanya gitu Istirahat di pesawat Karena kalau takutnya Kalau duduk di tengah Nanti ada penumpang yang Dari posisi jendela Mau ke toilet Kan ngelewati saya Jadi terganggu Makanya saya mending Pilih yang jendela Iya Tapi saya ngehiran Pesawat itu Kalau mau take off Atau landing Iya Saya yang sudah tidur Dibangunin Ya iyalah Disuruh buka jendela Iya benar Padahal kalau waktu Giliran bagi makanan Saya tidur didiemin loh Iya Iya Dilewati Kalau bagi makanan Saya tidur dilewati Tapi giliran take off Atau landing Saya dibangunin Suruh buka jendela Saya mikir Apa jendelanya Kalau saya tutup Pandangan pilot terganggu Gitu kan Padahal enggak Kan pilot di depan Sampai saya penasaran Apa pilotnya duduk sebelah saya Kalau ini enggak dibuka Dia enggak bisa melihat Padahal pilot kan di depan Akhirnya saya Cari informasi Saya googling di Yahoo pak Googling di Google Googling di Google mas Pak Rektor enggak pernah googling di Yahoo Enggak pernah lah Googling di mana Google Oh berarti kalau di Yahoo Harusnya saya yahing Wahing Wahing Pak Ibu Saya kalau mau googling Saya masuk ke Yahoo.com Baru saya ketik Google.com Lama Pak Itu lebih cepat Karena apa Search engine-nya Google Waktu nyari Dibantuin sama Yahoo Jadi dijamin lebih cepat Lebih cepat menghabiskan kuota Terus hasilnya bagaimana Saya cari informasi Ternyata Bapak Ibu Yang perlu kita ketahui Pesawat itu Ternyata Yang paling krusial adalah Saat dia take off Ada landing Karena ketika take off Itu yang namanya Bahan bakar itu full Jadi supply bahan bakar itu maksimal Jadi itu sangat rawan Landing itu ketika Kecepatan di udara Yang sekian Ratus kilometer per jam Bertemu dengan Bumi Itu juga sangat krusial Makanya Saat take off Dan landing Kenapa disuruh buka Jendela Ternyata itu adalah Saya anggap itu niat baik Dari mas Kapai Gimana Jadi kalau kita buka jendela Silahkan Anda bisa melihat Pemandangan di luar Siapa tahu Itu pemandangan terakhir Yang bisa dilihat Jadi saya Saya mensyukuri itu aja Terima kasih Daripada kesel ya kan Pak ya Iya Itu Jadi itu Makanya Kalau kita di jendela Tidur Dibangunin Kita gak perlu emosi Karena tujuannya baik Sebenarnya Iya Ngingetin ya Terus nemu apalagi itu Kadang-kadang Saya begitu duduk Bapak-Ibu pasti inget ya Di pesawat Ini yang bikin saya itu Konyol ya Merasa ini Mas Kapai ini maunya apa sih Tadi kita ngamatin gitu Saya ngamatin mulai dari dulu Sampai tadi Paling jengkel tadi Tulisan dijelas di Tempat duduk Di depan saya itu Ada stiker Memindahkan Pelampung Bapak-Ibu harus tahu Atau mengambil Atau mengambil Membawa pulang Pelampung itu 200 juta denda Atau 2 tahun Kurungan penjara Di depan kursi itu Di depan kursi Saya baca Memindahkan Pelampung Atau mengambil Pelampung Dari tempatnya Itu didenda 200 juta Atau penjara 2 tahun Sudah gitu Ketika mau terbang Pramugari Ngasih tahu caranya Bapak-Ibu Pelampung ada di Bawah tempat duduk Awalnya saya gak tahu Pelampungnya di mana Ini malah dikasih tahu Ini kan mancing-mancing Biar kita kena denda Iya kan Bener loh Awalnya saya gak tahu Pelampung di mana Masa kita tahu Eh dikasih tahu Bapak-Ibu Pelampung Ada di bawah tempat Di kursi Di bawah kursi Di tiup Kita ini Dijebak Untung iman saya kuat Kalau enggak Saya ikutin Ah coba-coba Sudah tahu tempatnya Saya ambil Sudah tahu cara pakai Saya pakai Nah Bapak 200 juta Gitu kan Untung saya iman saya kuat Padahal kalau diem aja Ya udah gak ngambil Iya kalau kita diem aja Juga gak apa-apa Kalau itu fungsinya Kalau kita juga gak minta Kalau terjadi apa-apa Nah makanya Justru kalau terjadi Nah makanya ini Pentingnya Saya bersyukur Karena saya Punya asuransi ya Ini pentingnya Karena saya membayangkan ya Penumpang pesawat Yang gak punya asuransi Itu pasti Dilema banget itu Kenapa? Dibayangkan ya Mengambil pelampung kan Dendanya 200 juta Ini mohon maaf Kalau misalnya terjadi Sesuatu di udara Iya kan? Ini penumpang Yang punya asuransi Tenang aja dia Yang gak punya asuransi Pasti mikir Gimana? Kalau dia pakai pelampung Misalnya terjadi Apa-apa dengan pesawat Akhirnya dia meninggal Orang yang gak punya asuransi Itu santunannya Paling 100 juta Dendanya yang mengambil pelampung 200 juta Sudah meninggal Punya utang 100 juta Apa gak mumet Untung saya tenang Punya asuransi Dilema Maksudnya Bapak Ibu Mending punya asuransi Kalau Bapak Ibu Perlu asuransi Tolong di catat Nomor handphone Istri saya Wala nyeles Tapi Bapak Alhamdulillah Justru dari kejadian Apa yang Tragedi Bapak bisa jadiin komedi Ternyata ya Nah itulah Bapak Ibu Emang komedi itu sebenarnya Tragedi Tragedi Dalam fungsi waktu Jadi gini Tragedi Di T0 Di waktu yang sama Itu tragedi Tetapi Kalau waktu berjalan 10 tahun 15 tahun 20 tahun kemudian Apa yang waktu itu Tragedi bisa jadi komedi Iya kan begitu Bapak Ibu Kita kepleset kulit pisang Jatuh Itu tragedi Tapi kalau itu Kita ceritakan 10 tahun mendatang Itu kita ceritanya Sambil tertawa Padahal waktu itu Harus ke dokter Jadi itulah Komedi itu adalah Tragedi yang Kita melihatnya Dari frame jarak waktu Yang Jadi kalau saya lucu Sebenarnya saat ini Tragedi Bapak Ibu Pasti melihatnya Jauh ke depan Makanya Bapak Ibu Orang visioner Tunggu tangan buat saya Wapak-bapak Terus landing ya Landing Terus di depan ada polisi Bapak tetap ngebut ya Tadi kenapa bilang gitu Mohon maaf Saya itu Bukan pamer ya Bapak Ibu Kalau saya itu Terus terang Kalau sama polisi Sudah gak Khawatir ya Karena saya itu Sudah terbiasa Dipanggil Kegiatan polisi Dari Sejak SMA Setiap kegiatan polisi Saya sering dipanggil Apa aja kegiatannya Ya kayak ini operasi ketupat Operasi lilin Operasi semeru Saya sering dipanggil Ditilang Jadi sering Setiap kegiatan polisi Saya rutin dulu Mulai SMA sering dipanggil Jadi saya kalau Dulu kalau di depan polisi Biasanya saya bawanya puter balik Sekarang saya udah gak Orang polisi yang Yang awal di depan Iya Tadi Tadi waktu For Raider Tadi gitu Wah di depan polisi Saya puter balik Atau enggak Saya tenang Bukan saya yang nyetir Mas saya yang nyetir Kalau saya puter balik Malah repot Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bisa hadir disini Dengan lika-liku Seperti itu Akhirnya bisa hadir Yang sangat luar Yang lebih membanggakan saya Karena saya bertemu Dengan Bapak Ibu Dalam keadaan sehat Ini walaupun kita belum Meninggalkan penuh Masa pandemi Tapi Kita bisa bertemu lagi Off air seperti ini Hadir semua Di depan ini Orang-orang penting Kalau masa pandemi ini Bapak Ibu Emang kali Diundang di acara itu Paling aman tuh Pakai bati Paling aman Kenapa? Kalau masa pandemi Diundang acara Saya biasanya Kalau gak tahu kostumnya Saya mesti pakai bati Karena aman Masuk gedung Sepertinya pakai bati aman Karena kalau masuk gedung Sepertinya pakai batuk Malah disuruh swab Mending pakai bati Jangan pakai batuk Buat dong Iya 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 Jadi Pakai bati aman Jangan pakai batuk Itu Ada yang batuk Pak Ada yang batuk Gak apa-apa Tapi sekarang Insya Allah sudah aman lah Yang penting Makanya saya selalu Patuhi protokol kesehatan Saya kemana-mana Pakai masker Menjaga jarak Tetap Saya pegang apapun Setelah itu cuci tangan Dengan sabun Dengan air Saya cuci tangan Dengan sabun Dengan air Kan pegang sabun Saya cuci tangan lagi Pakai sabun Pegang sabun Cuci tangan lagi Kemarin terakhir AFF ya Indonesia Vietnam Saya pegang Indonesia Setelah itu saya cuci tangan Setelah pegang apapun Saya cuci tangan Supaya sehat Jaga kesehatan ya Alhamdulillah Bisa hadir disini Ini Pak Ini Kenapa Bapak kita undang juga Karena Bapak ini saya lihat Sebagai seorang Kalau saya memang diundang Sebenarnya Tapi yang jadi pertanyaan saya Memang Anda diundang Kan kita nih Dari tadi mikirnya gitu Enggak nih mohon maaf Bapak yang punya acara Undang habar pak Enggak kan Kita memang kan saling mengisi pak Jadi kalau Bapak ini ada kegiatan Ada acara Ngajak saya Begitu juga sebaliknya Kalau saya lagi nganggur Diajak beliau Saling mengisi lah kita Mohon maaf Ini di depan orang-orang Penting Pintar Anda tahu konsep kata saling gak? Tahu Gantian Saling itu Iya gantian Kalau ini tadi Hanya pasif dan aktif saja Subjek dan objeknya Enggak ada yang ganti itu tadi Itu bukan gantian No saling Tapi memang Serius Sengaja saya sering mengajak Mas Akbar ini Selain Satu daerah dengan saya Saya menganggap Mas Akbar ini Salah satu pelawat di Indonesia Yang serba bisa Wah makasih banyak loh pak Jadi Jadi saya ajak Ngejob tanggal berapa aja Mesti bisa Serba bisa Malu pak Bukan malu Tapi serius Pernah dulu pak Saya ada job waktu itu Sebelum pandemi ini Saya ada job Tanggal sekian Udah deal Oke Bar tanggal sekian bisa? Bisa Aman Nah Kurang dua minggu acara Saya di telpon Sama I.O nya Cak mohon maaf Acaranya mundur tanggal sekian Saya lihat Oh aman masih bisa Bar Acaranya bar mundur tanggal sekian Aman bisa Alhamdulillah Seminggu sebelum acara Saya di telpon lagi Mundur lagi Cak mohon maaf sekali lagi Mundur lagi tanggal sekian Wah saya lihat Waduh saya gak bisa Bar mundur lagi bar Eh dia bisa Akhirnya malah dia yang kerja Dia serba bisa pak Saya jadi serba repot Kalau gitu kan Kacau ini Ya terima kasih Bentuk kerja sama dengan kita nih pak Kalau bapak dengan rektor-rektor yang hadir disini Sudah sering ngobrol Saya sering bertegur sapa dengan beliau Woy Kalau ketemu pak rektor Saya tegur Pak rektor Mesti langsung jawab pak rektor Siapa kamu yang gitu Itu tegur sapa pak Bapak yang negur Beliau yang nanya Siapa kamu Tegur sapa Tapi terus terang Saya sering mengajak diskusi beliau-beliau Tentang dunia pendidikan Indonesia Woy mantap Rektor-rektor Woy ini sering saya ajak beliau-beliau untuk diskusi Tentang pendidikan Beliau gak pernah mau sih Tapi saya sering ajak Yang penting maaf Yang penting mau diajak Semangat saya mengajak itu yang penting Kita kan ngundang bapak ini Selain bapak ini komedian yang istilahnya Berpendidikan lah Orang terkenal semuanya Bapak ini lulusan ITS Latar belakang bapak sendiri apa? Saya gak mau pamer Latar belakang saya adalah LED Ini Bukan Maksudnya latar Insinyur kan Iya insinyur Bapak Ibu Benar Saya Gak maksudnya Maksudnya itu benar Tapi Saya sudah sering mengingatkan Kalau di depan Orang-orang yang luar biasa ini Jangan sering disebut-sebut Saya itu apa ya Kayak dua sisi mata uang itu Kalau insinyur buat saya Kadang saya bangga Tapi sering minder gitu Kalau saya kumpul pelawak gini Saya disebut insinyur Saya bangga Karena mungkin saya salah satu pelawak Yang punya gelar insinyur Itu Benar Pak Saya bisa bangga Kalau kumpul pelawak Tapi begitu kumpul Reuni teman-teman insinyur Saya minder Karena ternyata Saya satu-satunya insinyur Yang jadi pelawak Apa gak minder tuh Pak? Makanya jangan sering disebut Apalagi beliau-beliau ini kan Orang titelnya luar biasa Profesor Jadi malu Tapi itu dulu Bapak Ibu Dulu Kalau ada teman-teman Reuni Insinyur saya minder itu dulu Sekarang sudah gak minder lagi Karena saya memang gak pernah datang Jadi ternyata Supaya tidak minder itu cukup dengan tidak datang Itu adalah bagaimana kita optimis Dengan cara minimalis Ya itu Saya coba Gak usah datang Oh ternyata gak minder Tapi memang Pak Ini saya seringkan tampil sama Bapak Tiap ngisi acara di perusahaan BUN Teman-teman Bapak itu Banyak yang jadi orang-orang penting Itu kan Malah diterusin Ada yang birut Ada yang wabir Serius Bapak Ibu Memang benar ya Teman-teman Ya seangkatan saya Senior saya Sedikit itu banyak Jadi orang penting Kalau saya sih Yang penting jadi orang Gak perlu jadi orang penting Yang penting jadi orang Dan yang lebih penting lagi Kayak gini Yang penting orangnya jadi Ini kalau gak jadi Saya repot loh ini Pak Ditelepon acara Terus gak jadi itu Waduh Kali sedih saya Terima kasih